Selamat sejahtera bagi semua yang hadir di sini, terima kasih atas dukungannya terhadap seni dan budaya. Saat ini kita sudah memasuki bulan ke-9 di tahun 2020, di mana kita masih mengalami banyak ketidakpastian. Dan kita jadi berpikir, apa sih yang masyarakat butuhkan dari kesenian itu? Kita melihat kesenian sebagai metode pemulihan, di mana seni itu memberikan jeda, memberikan waktu untuk kita terkoneksi kembali dengan diri kita sendiri, dan memulai proses penyembuhan kita. Dan dalam konteks ini kita melihat bahwa kombinasi antara Maya Hasan dan Eko Suprianto ini adalah kolaborasi yang super power ya. Dalam metode penyembuhan tradisional itu kita mengenal terapi suara atau sound healing dan juga gerak tubuh sebagai cara yang sangat powerful untuk menyeimbangkan tubuh kita, menyeimbangkan fungsi otak dan memicu penyembuhan. Frekuensi tertentu dari suara ya, itu bisa menaikkan frekuensi tubuh kita, dan vibrasi yang dihasilkan dari suara harpa itu terbukti secara klinis mampu menyeimbangkan gelombang syaraf kita, dan membawa kita ke frekuensi yang menurunkan stres dan ketegangan. Selain itu juga gerak tubuh ya, apalagi apa yang dilakukan oleh Mas Eko di sini, di mana gerak tubuhnya itu sangat intuitif, sangat present, di mana dia merespon suara-suara yang dia terima dan juga mengekspresikan pemikiran dia saat itu. Lalu dilengkapi dengan Elva Suham pada DRAM, Pak Syamsir di Suling Minang, dan Agil Pramudia di Tari. Merupakan impian menjadi kenyataan bagi saya untuk mengkurasi dan menyajikan kolaborasi ini. Semoga memberikan jeda, memberikan refleksi, menuju penyembuhan, dan kebangkitan kembali. Terima kasih. Halo rekan-rekan seniman, saya Maya Hasan. Di masa pandemi ini, saya yakin banyak sekali, bahkan semua kita harus melakukan penyesuaian. Tetapi, mari kita introspeksi lagi dan melihat ke dalam, bagaimana kita dapat mengubah hal yang secara global dianggap sesuatu yang negatif, tetapi justru di masa ini kita menyikapinya dengan cara yang positif. Ini adalah waktu kita untuk bisa mengambil jeda dan lebih berkreasi lagi. Dan di masa ini pun juga adalah waktunya di mana karya kita bisa dinikmati secara global oleh dunia secara digital. Saya yakin Anda, kita semua bisa dengan kreatif mencari cara-cara untuk memasarkan karya-karya kita supaya dunia juga bisa menikmati. Jadi, tetap positif dan mari ya berkarya bersama. Nama saya Elva Zulham, seorang musisi, komposer, dan produser. Kita harapkan di masa pandemi ini, teman-teman musisi dan para pekerjaan ini terus bisa semangat dan patang menyerah juga karena di masa pandemi ini kita sebisa mungkin untuk terus berproduktivitas dan terus berkarya karena kita harus tetap bisa menunjukkan semangat ini ke teman-teman lainnya dan kita harapkan juga pandemi ini segera berakhir supaya kita bisa menghibur audiens dan para pecinta seni lainnya secara live. Kita harapkan untuk teman-teman semua jangan patang menyerah dan terus semangat. Thank you. Halo semuanya, saya Eko Suprianto. Saya sangat excited, sangat tertarik banget untuk mengikuti proyek ini. Satu, selain karena di masa pandemi ini kita sekarang sudah mulai bisa berbuat sesuatu, berkarya dengan para seniman yang luar biasa. Harapan ke depan sih semoga karya ini bisa menginspirasi, bisa terus menjadi satu ranah kreativitas yang hubungannya bisa memacu. Teman-teman untuk tetap produktif, teman-teman tetap berkarya, dan tanpa meninggalkan substansi dari protokol kesehatan pastinya, kita berharap pandemi ini segera berakhir, dan kita memiliki satu bentuk kreativitas yang baru, ranah yang baru untuk mencoba men-challenge kita dengan strategi baru, dengan pengkayaan yang baru, dan tetap menghasilkan karya-karya yang tidak pernah putus, tidak pernah berhenti, dan selalu berinovasi. Proyek ini menjadi satu rujukan yang penting bagi seni pertunjukan Indonesia, tanpa ada penonton, tanpa ada satu pemahaman bahwa kita harus berkumpul rame-rame, harus kita berbondong-bondong dengan banyak orang, tetapi tetap mengarah kepada substansi karya yang memang sebetulnya menjadi satu bagian penting di mana kolaborasi dan tidak bisa bekerja sendiri adalah ranah yang sebetulnya menjadi substansi penting buat proses kesenian dan berkesenian, dan juga berkesenimanan, dan juga berkreativitas. Tetap berkolaborasi, tetap bekerja, tanpa harus memikirkan sesuatu yang memang sifatnya tidak mungkin, dengan pelonton besar, dengan hura-hura, dengan hirupiku, dan lain-lain, tapi justru malah dengan kesunyian ini, dengan keheningan ini, dengan masing-masing menjaga jarak ini, harapannya bisa tetap saling berkomunikasi, bisa terus mengasah intuisi kita sebagai seniman, terus berkarya, terus kreatif, dan menjaring-jejaring yang lebih banyak lagi. Terima kasih.